Oke tetap berada di atas underpass ataupun biaduk Satin Prokarto ya jadi biaduk atau underpass ini dulunya menggantikan PJL yang disana yang sekarang sudah ditutup di Satin kereta Api Prokarto sekarang sudah aman tidak ada kemacetan lagi ya lancar kereta lancar kendaraan pun lancar mantap underpass ini resmi mulai dipakai pada tanggal 14 Januari 2019 keren ya luar biasa nih mantap underpass jenderal Sudirman Purwokerto ada kereta Api melewat di underpass Sudirman ini berapa ya dari jauh keren eksekutif 12 5-6-7-8-9-10-11 Oh Joglos Markerto ketinggian underpass ini 4,2 meter disitu juga ada kampung underpass cukup rame ya ketinggian kereta api di atas underpass Purwokerto kerayu pagi menuju Bandung Jakarta ya biaduk Purwokarta kaya cicibadak ini iya terus ke underpass ke bawah kaya cicibadak dulu PJL kesana Om sekarang ditutup nggak ada PJL lagi diganti sama ini underpass nah ini dia underpass Purwokerto namanya jalan jenderal Sudirman tuh ketinggiannya 4,2 meter tuh ini dia underpass jalan Sudirman Purwokerto mantap tapi saya disini lama nongkrong lari hahaha wih keren tuh hah iya ini saksion itu di atas iya tadi kesini kita sekarang pulang langsung dibiaya underpass kalau kita nggak pernah pulang kan pangling semuanya iya betul yang dulu ini lurus sekarang tolong tak itu kesana ada BBM kita lihat keramaian di hari Minggu ya banyak olahraga mantep buat YouTube tahun ini menjadi tempat pariwisata baru ya oke sekitar antar pas ini juga menjadi sangat lengkap dengan keunikannya dan keistimewaannya karena ada jembatan panjang Sungai Banjaran Oh kita lihat selain itu juga disini tempat berkumpulnya orang Ragawan ya sepeda tamasya dan sebagainya terlihat ada monumen ya keren sekali keunikan Prokerto ini ya tuh mantap loh ya weh lingkar ke sana terus ya ke underpass Jalan Jenderal Sudiaman Prokerto keren ya mantap inilah dia jembatan yang cukup megah kemudian juga disini kita lihat keunikan dari monumen banyak sekali anak-anak muda yang istirahat sana ke stasiun Prokerto ya besar-besar ikan ke sana ya terus underpass ya karena peja sudah ditutup ini melintasi sungai ya mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati